Melisa Gandasari dalam tiga kata sebutkan arti ibu bekerja Atau ibu bekerja itu rasanya seperti apa dalam tiga kata? Tiga kata doang ya? Seru, berdaya, percaya diri Ih keren, suka aku, seru, berdaya, percaya diri Wuh, cakep Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk Edisi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan yang aktif banget Ibu dua orang anak, kegiatannya kayaknya banyak banget Ada Melisa Gandasari, apa kabar? Kabar baik, kaya ji, sehat Seneng banget dengernya, sibuk iya Sibuk banget, tapi lagi sibuk apa sih yang the main one? Kalau kita sebutin tiga deh, tiga lagi Tiga yang paling sibukin ya, sekarang saat ini masih jadi freelance presenter talk show di beberapa TV Terus jadi digital creator, dan jadi mami dua anak Bener sih, itu udah mewakili ya, kesibukannya ya? Luar biasa Nah, Melisa ini pernah menjadi abang nonnya 2008, pernah ikutan abang nonnya Ini ceritanya gimana nih, menang di kontes APNON Ini orang Jakarta tuh pengennya emang ceritanya jadi APNON gitu Betul, betul, padahal cici ya, tapi jadi nonnya Iya bener-bener, iya-iya Nonnya Jakarta, tapi bukan abang nonnya Iya bener-bener Nonnya Jakarta 2008, tapi finalis aja sih Dulu ikutan di Jakarta Utara, juara 2, wakil 1, sama favorit. Terus ikut di finalisnya, jadi finalis aja tapi gak menang ya. Ya itu pengalaman loh, karena kan banyak banget yang mau ikutan juga sebenarnya. Benar, benar, benar. Dulu disuruh sama rektor waktu di kampus, jadi karena udah bacain tampil dari masih kecil ya. Mari kita salurkan kata rektornya gitu ya. Betul, dia pernah lihat aku sering MC, terus jadi setan dulu di teater sekolah di kampus ya kan. Terus dia bilang, kayaknya kamu cocok nih ya ikutan abang none. Mungkin dia lihat bakat-bakat baju tampilnya bagus gitu kali ya. Jadi kan biasanya kalau abang none tuh dia pergi ke kampus-kampus cari siapa nih yang kayaknya mau ikutan gitu kan. Jadi dia menjebut bola gitu ya. Jadi disuruh daftarlah sama si rektor, ikut sertalah di abang none itu. Tadi ya nggak percaya diri ya, karena kan walaupun kayaknya banci tampil, tapi kalau di abang none itu kan bukan cuma tampil doang gitu. Dia harus nari Betawi. Oh iya benar, iya benar. Terus harus tahu kebudayaan Betawi, waktu itu kan nggak tahu-tahu banget ya. Belajar, terus belajar, nari, kaku-kaku dikit, tapi maju terus, ada pengalaman. Sampai terus waktu di abang none itu juga ada pemantasan teater musikal Betawi juga. Sama Pak Maud, Pak Maudie, sempat jadi Nyaida Sima juga dulu. Eh seru, benar-benar gitu. Ini kan kalau tadi aku tanya kesibukannya yang paling utama apa, yang paling kalau bisa disebutin top 3. Yang pertama adalah tentunya menjadi presenter, content creator, dan juga menjadi ibu. How do you manage all gitu? Maksudnya itu kan semuanya menyita waktu, ya kan. Kerjaan sebagai presenter cukup menyita waktu. Content creator juga, wah itu kan juga lumayan ya. Plus jadi ibu, itu kayaknya paling sibuk gitu ya nggak sih. Gimana cara memanage waktunya supaya semuanya bisa berjalan seimbang. Oke, tadi disebutin paling terakhir padahal jadi ibu yang paling sibuk ya. Susah. Paling sibuk setiap hari, nggak ada berhentinya tuh dari bangun pagi sampai malam. Tapi beruntungnya kerjaan jadi presenter-nya itu kan freelance. Jadinya bukan 9 to 5 ke orang kerja gitu. Jadi begitu ada panggilan, bisa pergi sebentar, siaran 1-2 jam, terus pulang ke rumah. Nah, kalau digital creator-nya ini disleep-sleepin tuh. Di rumah dong, perjalanan. Bagus, sering lihat tuh. Di perjalanan bikin, lagi disleep-sleepin aja. Apalagi kan konten yang aku buat seputar ibu-ibu ya. Jadi ya gitu sambil sama anak bikin. Lagi traveling sama anak, konten. Lagi masak buat orang-orang rumah, dikontenin gitu kan. Lagi dandan buat siap-siap siaran, dikontenin. Jadi disleep-sleepin waktunya gitu. Tapi karena emang nggak bisa tenang juga sih ya. Kalau nggak ngapa-ngapain orangnya gitu. Kadang-kadang tuh kayak waktu pandemi gitu. Kita nggak ngapa-ngapain tuh aku malah jadi was-was gitu loh. Ngapain sih gitu. Aku tuh malah nggak suka nonton drakor loh. Karena menurut aku nonton drakor tuh kan mencita waktu gitu kan. Aku tuh kalau nonton tipenya suka nonton series gitu. Nonton, tapi kayak nonton setengah terus aku bisa stop. Aku ngapain, ngedit video dulu gitu loh. Pokoknya kayaknya aku harus ada sesuatu yang produktif aku lakukan. Baru boleh nih lanjut seneng-seneng gitu loh. Kayaknya soalnya kan kalau nonton sampai berjam-jam gitu. Aku tuh ada perasaan bersalah gitu loh. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Jadinya gitu deh, setelah-setelah waktu selalu diselip-selipin waktu yang bisa aku lakuin buat produktif itu gitu. Oke, menjadi konten creator. Aku mau agak sedikit ngomongin soal ini nih ya. Soalnya banyak orang juga bercita-cita sekarang ini menjadi konten creator. Sementara kita tahu nggak gampang. Kan misalnya, eh konten creator cuma ngonten kan? Cuma ngonten gitu kan dia. Tapi kan kalau kita kesannya kayak cuma ngonten, Eh, cari ide-nya tuh nggak gampang. Bener kan? Bener, bener. Nah, di luar. Kayak kalau misalnya kan kalau kita bikin konten soal dandat ya. Kita lagi dandat. Tapi di luar itu kan Malaysia juga sering banget nih. Posting konten-konten yang seru, menghibur gitu kan ya. Itu dapet ide dari mana sih? Kalau kata orang cuma ngonten gitu ya. Eh, busuh dipikirin tau. Bener, bener. Konten soal ibu-ibu itu sebenarnya itu yang kalau dari view-nya gitu ya. Reach-nya itu juga yang paling laku ternyata gitu kan. Karena mungkin relate sama ibu-ibu juga gitu kan. Tadi sebenarnya ya cari ide-nya juga yang paling susah sih. Jujur, Li. Ya kan? Paling susah. Daripada video ini kan? Betul, daripada video ini. Karena tadi gimana bisa relate, gimana terus juga nggak menyinggung. Itu juga penting gitu ya. Karena kan kadang-kadang ya gitu deh netizen ya. Buat dua hal gitu. Buat diri sendiri sama buat orang lain gitu. Buat diri sendiri jangan sampai kita diserang orang gitu. Kadang-kadang kan bikin konten salah ngomong sedikit. Atau caption-nya gimana dikit. Orang-orang bisa langsung ngerang kita loh dalam ternyata kutip gitu ya. Tapi terlebih juga buat orang yang nonton kan kita juga nggak mau sampai kontennya kayak kok begitu aja. Atau kadang-kadang menyinggung perasaan orang. Kita nggak mau sampai kayak gitu gitu kan. Nyari idenya dari sehari-hari kali ya. Jadi bener-bener kan sesuatu yang relate gitu gimana. Soal konten. Gampang loh. Jujur nggak gampang. Kita kadang-kadang ya gitu deh konten aku kan isinya hubungan sama suami. Drama dengan ART. Jadi memang hal-hal yang hari-hari aku laluin tapi ya butuh waktu sih. Jadi biasanya aku kalau konten tuh bukannya langsung nge-videoin. Tapi memang ada waktu khusus itu yang aku cari-cari lagu apa ya. Kira-kira model konten aku akan gitu ya disesuaiin sama lagu gitu. Jadi kadang aku cari dulu lagunya yang relate apa ya. Atau kadang-kadang browsing lihat dari konten creator luar misalnya. Tapi kita modifikasi sedikit supaya lebih relate sama kehidupan kita gitu. Tapi memang yang itu lah ya. Yang relatable tapi juga menghibur, nggak menyinggung itu memang agak susah sih. Tapi ya disiapin waktunya supaya bisa lebih tadi ya menghibur tapi jangan sampai menyinggung. Mesti dipikirin. Bukan cuma sedar ngejar viral ya kan. Itu tuh penting tuh ya kan. Nah di Instagram bionya Melisa, di Instagram at melisa underscore gandasari. Ini ditulisnya gini, beauty, home cook, moms drama. Jadi pengen ngulik nih. Moms drama apa sih atau drama apa sih yang paling dirasakan oleh Melisa sebagai ibu selain ART. Nomor satu ya nomor satu. Yang paling sering terjadi sih itu ART. Tapi yang tadi aku juga udah sebutin ya. Misalnya hubungan sama suami kayak apa. Terus kadang sih yang dijadiin konten tuh nggak melulu juga persoalan pribadi juga sih. Kadang-kadang jadi cerah teman gitu kan ya. Terus kadang-kadang jadi konten. Atau misalnya hubungan sama mertua kadang-kadang bisa juga tuh ya. Tapi yang kadang yang bikin susah itu sih. Gimana caranya kayak tadi kan hubungan sama mertua tuh sensitif gitu ya. Jangan sampai kita nanti bikin konten yang niatnya mau lucu. Tapi nanti malah jadi menyinggung. Atau kadang-kadang aku pernah juga nih pengalaman pribadi ya. Lagi bikin konten lucu-lucuan soal mertua. Terus netizen ada aja gitu yang komennya. Jangan gitu sama keluarga sendiri katanya nanti durhaka gitu ya. Padahal kan kita kadang bercanda atau mungkin bukan masalah kita. Cuma lagi lucu-lucuan aja gitu. Tapi ya jadi harus hati-hati banget di situ-d situ gitu kan ya. Terus drama apa lagi ya yang paling sering sih macem-macem deh ya. Kayak kalau kadang-kadang juga disesuaiin sama waktu sih ya. Kayak waktu itu yang rame juga waktu habis selesai liburan. Terus anaknya sekolah lagi gitu. Iya bener. Itu drama. Mulai dari bangunin pagi ya kan. Terus tapi seneng juga karena jadi ada waktu lagi buat diri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ya apa yang kita rasain sendiri aja sih gitu kan ya. Kayaknya seneng nih anak akhirnya sekolah lagi. Atau sedih nih ART gak balik lagi gitu ya. Jadi bener-bener dari hari-hari. Tapi gimana ngeramunya supaya padat, singkat tapi lucu itu sih memang yang jadi tantangan. Iya sih. Nah tujuan kita kan tujuan Melisa juga untuk bikin konten-konten soal motherhood ini kan adalah untuk menghibur. Kayak moms I feel you gitu kan ya. Apalagi nih yang ingin disampaikan oleh Melisa dari konten-konten motherhoodnya Melisa di Instagram. Awalnya sih sebenarnya iseng-iseng ya. Awalnya gak ada niatan gimana gitu. Awalnya iseng, diri sendiri terus dibikin, ternyata lucu, ternyata viral. Tapi lama-lama kayaknya sebenarnya kalau kita mau memuat sesuatu di dalamnya juga menjadi hal yang positif gitu kan. Kadang-kadang sih dari konten yang pendek-pendek mungkin orang gak terlalu bisa dapet sesuatu gitu ya. Kadang-kadang kan ya berapa sih paling konten aku yang 7 detik, 10 detik orang cuma dapet hiburannya aja gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka sharing di story. Kalau di story tuh lebih banyak tuh kita bisa sharing macem-macem gitu. Kayak kalau aku soal traveling itu aku suka sharing juga gimana caranya sih. Supaya bisa bawa anak-anak misalnya yang. Ada yang toddler, masih toddler. Betul, ada yang masih kecil. Tapi terus aku juga kayak traveling tuh aku bukan yang selalu cuma jalan-jalan aja. Tapi kadang-kadang aku juga bikin travelingnya tuh yang lebih adventure gitu. Jadi kayak memberikan juga wawasan ke orang-orang bahwa bisa juga kita bawa anak-anak tuh ke tempat yang lebih outdoor gitu. Yang lebih jalan-jalan yang lebih terbuka gitu. Atau gimana caranya aku ngedidik anak aku yang lebih komunikatif gitu sama mereka. Karena kadang-kadang orang-orang suka macem-macem sih gitu ya. Ada yang takut sendiri jadi ibu-ibu misalnya. Atau kepikiran sendiri tentang ini itu gitu. Dan kadang-kadang kalau dari story itu banyak juga yang DM kayak NG. Jadi kayak ngerespon di situ ya. Jadi ngobrol-ngobrol terus suka cerita-cerita. Bahkan viewersnya tuh bukan cuma ibu-ibu aja. Kadang-kadang mereka yang masih muda belum jadi ibu-ibu jadi suka ngobrol gitu. Persiapan lah nanti untuk kalau aku jadi ibu gitu ya. Kayak nanya-nanya gitu. Oh emang gini ya. Atau kadang-kadang soal marriage gitu kan. Soalnya nanya emang gimana sih Ci. Kalau nikah tuh kayak gini banget ya. Atau sama pertua tuh harus kayak gini ya gitu kan. Jadi senang juga sih bisa ngobrol-ngobrol sama mereka gitu kan. Terus tapi aku juga gak pengen ini sih di konten tuh gak pengen menggurui gimana gitu. Karena kan aku bukan psikolog atau bukan apa gitu kan ya. Jadi pengennya sih ya sharing aja pengalaman aku selama ini seperti apa. Menghadapi hidup ini seperti apa gitu. Jadi supaya yang lain mungkin kalau punya masalah yang sama tuh bisa saling menguatkan lah gitu kan ya. Kayak ART gak balik ke kita juga kok. Kita semua juga gitu kan. Atau misalnya ada masalah sama suami kita baru mau pergi tiba-tiba ke kamar mandi. Kita semua juga gitu. Tapi misalnya gimana cara komunikasinya sama suami supaya tetap happy, tetap nyaman tuh gimana sharing dari sisi pribadi aja gitu. Oke. Segudang kesibukan. Jadi ibu yang paling menyita waktu dan paling menantang sebenarnya ya kan. Itu kan pekerjaan yang 24 jam sehari kita gak bisa berhenti. Terus ide gitu jadi content creator dan juga seorang presenter juga. Butuh me time dong. Nah me time-nya ngapain nih? Siapa yang tau nih? Apakah harus selalu me time itu buat Melisa? Aku harus traveling gitu loh. Atau apa nih? Oke aku traveling. Aku me time aku kayaknya gampang deh ya. Aku ya gitu. Karena aku tadi drakoran. Kalau lama gitu gak tahan juga sebenernya. Kalau harus nonton terlalu lama aku gak tahan juga. Kalau traveling, kalau sendirian juga aku gak suka gitu. Jadi sebenernya ketika spending time sama keluarga aku itu juga aku happy sih gitu kan. Pergi jalan-jalan yang ngeliat mereka seneng gitu. Dan kayaknya me time aku waktu aku masak deh. Itu bisa di kontenin juga. Jadi semua yang aku kerjain tuh bisa jadi. Aku suka masak banget. Emang suka juga. Jadi kayak me time aku gitu. Nonton-nonton selesai masakan. Dari sambil masak tuh kan sendirian ya. Jadi gak diganggu anak-anak tuh biasanya. Jadi aku pas masak denger lagu sambil aku masak. Sambil masak sambil nyanyi-nyanyi. Itu kayaknya waktu me time aku sih gitu. Terus me time yang menghasilkan gitu. Karena keluarga aku juga seneng makan masakannya gitu. Waktu masak juga bisa di kontenin jadi bahan juga. Jadi me time ya ketika aku sendirian dan ngelakuin. Me time tuh kan sendirian dan ngelakuin hal aku suka gitu kan. Ya masa ketika aku ngonten dandan sendirian itu juga me time aku gitu kan. Begitu kita kelihatan lagi cantik gitu. Happy kan? Happy. Jadi me time yang gak sulit sih ya gitu. Hal-hal yang aku lakukan sehari-hari. Tapi ya gitu kali aku selipit-selipit ya. Me time sambil masak jadi me time. Sambil dandan jadi me time. Seru loh ya benar juga. Lagi nyetir di jalan, me time juga. Betul-betul. Berarti sebenarnya moms juga yang semua suka masak nih ya. Itu bisa menjadikan masak itu apa ya. Sebagai me time-nya kita. Kan kita masak sendiri. Kalau masak rame-rame namanya dapur umum ya. Ganti moms ya kan. Oke. Aku mau nanya juga soal traveling. Sering traveling sama anak-anak. Sering di sharing juga untuk konten traveling sama keluarga. Yang paling tidak pernah dirupakan saat traveling bersama anak itu apa? Hmm apa ya. Yang sebelumnya ya aku tuh beruntung banget punya suami yang betul-betul membantu dan hands on. Hands on bahasanya ya. Jadi aku sedikit bocoran ya pas datang ke sini. Pas Melissa lagi siap-siap bikin rambut gitu. Anak-anak ditemenin sama suaminya. Bikin cupcake bareng. Coloring bareng. Luar biasa loh. Sangat ya kayaknya itu salah satu rahasia blessing terbesar dalam hidup sih kayaknya ya. Suami yang baik dan hands on gitu. Suami aku tuh sayang banget sama anak. Mau hands on dan kerjanya juga fleksibel. Jadi dia bisa kerja sendiri di rumah jadi dia bisa sambil nemenin anak gitu loh. Dan menurut aku sih itu yang bikin aku juga jadi bisa, tadi ya bisa me time, bisa produktif. Karena suami aku hands on gitu. Dan masalah traveling tadi kembali ya. Yang paling gak dilupakan jalan-jalan sama anak tuh karena itu tadi. Suami aku tuh bukan tipe yang traveling leisure time gitu loh. Kalau traveling tuh saatnya mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kita senang banget tuh. Kita kemana lagi ya pergi camping. Pergi ke goa waktu itu terakhir. Naik jeep yang adventure gitu. Suami aku tuh pengennya anak-anak aku ketika traveling tuh bener-bener melihat sesuatu yang baru. Plus makanan juga. Ada kan orang-orang tuh yang kalau bagi traveling pokoknya anaknya yang gampang aja nih makannya gitu ya supaya mau makan. Suami aku tuh justru enggak gitu. Dia kayaknya ketika traveling, ketika traveling ini saatnya mereka mencoba makanan baru. Try new things sampai ada dia punya logo gitu. Try new things. Sampai kita tuh takjub dulu awalnya sih agak susah juga ya makan gitu kan kayaknya. Aduh gak suka gitu makanan apa kan kadang soto atau anak-anak kan gak mau kadang-kadang ya. Tapi suami aku bilang, coba aja dulu gitu. Gak ada makanan lain kita mau makan yang mana nih. Kita lagi disini harus bisa beradaptasi gitu ya. Ya udah deh gitu aku awalnya juga kayaknya yaudahlah kasian juga lah gini. Coba terus, coba terus. Sampai sekarang anakku mungkin udah agak gedean juga ya. Terakhir kali kita ke Jogja. Menurut aku sih ini cukup berprestasi. Anak aku bisa makan gudeg. Wow. Pasti hari-hari gak pernah coba tuh? Gak pernah kan. Gudeg kan juga bukan makanan anak kecil kan bisa dijelang ya. Teksturnya. Kita orang dewasa sesenang. Betul. Tapi kan kayaknya gudeg tuh mungkin anak kecil kan liatnya warnanya coklat gitu. Mungkin bukan sesuatunya menarik buat mereka gitu. Tapi anak aku makan aja gitu. Makan gudeg mau. Makan soto, hayu, makan apapun. Mau gitu. Jadi traveling kita juga jadi lebih mudah sih. Karena anak aku gak pilih-pilih makanan. Dan itu jadi kayak mereka punya kebiasaan aja gitu. Kalau kita traveling, kita coba sesuatu yang baru gitu. Tempat yang baru. Ke alam ya nyebur ke sungai. Kotor-kotoran mereka mau-mau aja gitu. Ini keren loh moms. Karena biasanya kalau kita sebagai orang tua lagi traveling. Harus jadi yang gampang aja. Yang penting anak aku makan gitu kan. Daripada dia gak makan. Udah kasih apa lah. Kentang goreng, kentang goreng gitu kan. Tapi kalau Melisa bersama suami dan anak-anak tuh gak melakukan itu. Tetap ayo kita coba makanan baru. Gak mau ya gak ada yang lain. Harus ini yang dimakan. Mau gak mau anak tuh juga jadi belajar untuk ya usap. Ya jadi apa. Harus bisa beradaptasi. Ya udah terima aja gitu. Kita harus bisa adanya apa aja ditikmatin gitu. Keren, 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 keren. Wow aku suka banget loh itu. Oke konten-kontennya Melisa. Traveling ada. Masak ada. Beauty. Itu kan juga sekaligus me time. Ini kan ngomongin kalau kita ngomongin soal beauty juga fashion juga. Itu dapet inspirasi atau ide nya dari mana sih? Oke ini. Sekali sama semua ya. Semua konten aku tuh kayaknya. Awalnya iseng-iseng aja. Oke oke oke. Oh dari iseng-iseng aja. Fashion tuh juga gitu. Biasanya tuh kan mungkin kalau yang memang khusus menghususkan konten soal fashion yang gaya sekali atau misalnya sophisticated gitu ya. Kalau aku tuh justru senang membagikan sharing-sharing fashion tuh yang kelihatannya bagus tapi harganya tuh affordable gitu loh. Itu penting. Jadi ibu-ibu banget ya. Iya sih. Gitu kan. Soalnya kan kadang-kadang kita ibu-ibu belanja abis buat beli baju anaknya. Betul. Kadang beli yang lain gitu kan. Kayak kita belanja lebih sering check out baju-baju anak kali ya dari baju kita sendiri gitu. Sedangkan kita juga pengen juga gitu kan cantik gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku waktu itu aku sharing tas gitu kan. Terus orang-orang tuh kaget gitu. Aku bilang harganya cuma segini gitu ratusan ribu aku beli di e-commerce. Hah? Kira ini tuh tas branded loh gitu. Orang tuh kaget gitu kan. Padahal gak kelihatan kayak harganya segitu gitu. Nah setiap saat itu aku jadi ngerasa oh berarti banyak juga ya orang yang kepengen tau fashion-fashion yang affordable, ramah kentong ibu-ibu. Eh itu penting. Yes. Tapi itu kelihatan bagus gitu. Yang penting pinter mix and matchnya. Jadi aku sering sih gitu justru cari-cari bajunya tuh aku sukanya yang terjangkau-terjangkau gitu. Sama nyaman. Sama nyaman. Betul. Karena ibu-ibu kan. Karena sebenernya banyak banget baju yang affordable tapi asal pinter mix and matchnya tuh sebenernya bisa gitu. Karena kadang-kadang ya gitu lah ya kita bayar uang sekolah juga udah mahal. Iya loh. Ada prioritas. Ada prioritas kalau udah jadi ibu-ibu gitu kan. Sedangkan mungkin kalau jadi single kan ya beli apa aja buat diri sendiri gitu kan. Sekarang kan kita ya ibu-ibu harus pinter-pinter mengelola keuangan. Tapi tetep pengen gaya. Ya bukan gak mungkin gitu. Asal pinter-pinter pilih-pilihnya ada juga sebenernya baju yang affordable tapi bisa dinikmati bisa cantik juga gitu. Nah sekarang sebagai penutup aku mau nanyain mau ngobrolin tentang gaya parenting dari Melisa. Ini sedikit lagi bocoran ya. Pas tadi kita sebelum mulai syuting lagi ngobrol-ngobrol sambil make-upan. Aku seneng dari mendengar bahwa jadi tadi ada Max. Max, anak paling gede ya. Terus yang lagi diem gitu. Lagi nambak. Oh jangan nambak. Kata Melisa gitu. Karena kenapa? Aku menyimak gitu. Oh rupanya karena gadgetnya diambil. Itu berarti ngobrolnya santai bukannya. Max, tapi kan ini ngajarin disiplin juga sebenernya. Karena pas tadi ternyata Melisa ceritain ya kita tuh gak ngebiasain ngasih gadget ke anak-anak. Biasanya cuma di hari libur dan sebagainya. Nah ini tuh apakah memang Melisa ini adalah tipe ibu yang menjunjung tinggi kedisiplinan coho? Atau tipe parentingnya seperti apa sih? Aku bisa dibilang super disiplin kali. Tapi gak terlalu, dan aku suka banget dari cara penyampaiannya. Gak ngomong dong. Gak ngomong. Di depan kayak Inja aja. Kalau di rumah lain lagi. Tapi emang merasa bahwa disiplin itu penting dong untuk anak-anaknya? Disiplin itu penting. Aku menurut aku yang bikin aku terbantu juga selain satu tadi suami yang hands on. Itu menurut aku jadwal yang teratur dari anak aku sih. Jadi anak aku tuh bener-bener hidupnya terjadwal, teratur banget. Bangun jam berapa, tidur jam berapa tuh jelas. Makan jam berapa. Jadi, karena aku pernah baca juga gitu. Kalau anak-anak tuh dibikin jadwal yang rutin, mereka juga lebih less drama gitu. Karena mereka kan jadi tahu apa yang akan terjadi setelahnya gitu kan. Jadi kalau travel juga jadi ngarepot tuh karena itu. Karena mereka tuh udah biasa aja gitu. Bukan yang tiba-tiba kok kita bangun, tiba-tiba kok kita makan gitu. Enggak gitu. Jadi pokoknya jamnya kayak gitu gitu. Mereka pokoknya selalu bangunnya jam segitu. Anak aku jam 6.45 udah pergi sekolah. Jadi setengah 6 pagi udah bangun. Sampai tadi kita cerita libur-libur juga. Udah bisa bangun siang. Dia selalu bangun pagi. Jam 7 malam tuh udah matiin lampu. Selalu always. Jadi mid-time aku malam-malam juga banyak tadi. Karena anak aku tidurnya lebih pagi. Anak aku gak tidur siang dua-duanya. Tapi aku tidurin pagian. Jadinya begitu. Jadi gak kerja dua kali kan. Jadi siang-siang biarin main sampai puas. Jam 7 malam pokoknya udah tidur. Jadi aku jadi punya waktu panjang justru. Jadi gak ke distract tuh. Bisa ngapain aja. Bisa cari ide. Bisa nonton kadang-kadang. Bisa ngapain gitu. Karena mereka udah tidur gitu. Makan juga di jam yang sama. Makan juga harus di meja makan. Makan gak pake nonton. Pokoknya jadi ada rules-rules yang aku pokoknya taati gitu. Saklak gitu ya. Dan untungnya suami aku walaupun sayang anak, baik sama anak. Tapi juga kita sepakat. Nah itu dia yang paling penting kan. Karena kan kalau aku bilang yes, suami aku bilang no. Nanti jadi beda-beda lagi. Iya makanya tadi masalah. Nggak sih nyobain sesuatu yang baru juga kita sepakat tuh pokoknya. Walaupun sebenarnya pasti gede-gedean banget yang gak makan. Yaudah deh kita bisa kemana-mana nih kemana kita gak makan-makan. Tapi ternyata mau membuahkan hasil kan gitu. Sekarang kita traveling jadi happy. Gapang-gapanya jadi enak gitu. Sekarang lagi momen-momen lagi gak ada ART juga kita jadi menikmati aja. Jadi mudah gitu. Karena anak-anak kooperatif gitu kan. Mereka bukan yang harus ayo mandi dong, ayo mandi dong gitu. Kayaknya udah tau gitu. Oh udah jam segini gitu. Oh udah gelap nih jam setengah enam. Pokoknya pergi ke kamar mandi gitu. Oh udah jam segini udah selesai makan. Yaudah minum susu, sikat gigi. Pokoknya tidur gitu. Mereka hidup dengan jadwalnya yang teratur itu. Menurut aku sih keteraturan itu membantu sih ya gitu ya. Karena jadi kita gak jadi less marah-marah juga gitu. Karena kadang-kadang kalau kitanya mau dipaksain apa, baik-baik gitu. Tapi ujung-ujungnya malah jadi lebih marah-marah gitu. Karena anak kita kan waktu masih kecil tuh di bawah tujuh tahun aku pernah baca itu saat yang paling krusial buat mendisiplinkan dia gitu kan. Jadi dibiasain dari dulu nih? Dari dulu. Yang gede, yang kecil gitu. Jadi bener-bener sekarang udah begitu gede nanti semoga ya udah jadi teenager juga. Nanti mereka paling gak udah punya dasarnya lah yang tepat gitu. Sampai semuanya sih sebelum tidur kita berdoa bener-bener punya waktu yang jelas gitu. Ketika udah jelas itu jadi less marah-marah jadi mudah sih gitu ya. Sama mungkin satu lagi selain tadi super disiplin kalau tipe parenting aku suka ngajak ngobrol dan kalau kata istilah-istilahnya mama aku tuh kaset rusak. Kenapa kata rusak? Kaset rusak tuh jangan jemuh-jemuh ngasih tau. Betul. Ngasih tau dan ngajak ngobrol gitu. Bener aku maaf. Di rewind play. Rewind play. Rewind play ya. Oke oke setuju. Aku juga di kaset rusakin sama mama aku gitu kan. Kayaknya aduh sering denger terus kayaknya bosen banget sih. Tapi itu tertanam gitu. Iya bener. Jadi sama anak aku juga gitu sih kayak kan kita jam makannya tepat gitu. Beruntung sekali lagi sama aku aku kerja di rumah seringnya. Jadi kita siang bisa makan bareng sama yang kecil ya. Malam bisa makan bareng ya di meja makan ngobrol. Jadi kasih tau segala macam. Wujangan-wujangan ya. Walaupun soalnya katanya kan kalau ngasih tau anak jangan pas lagi. Jangan cuma sekali jangan pas mereka lagi sedih lagi bete. Tapi pas lagi makan lagi seneng tanya-tanya apa ya jawabin aja pertanyaannya. Kasih tau terus semoga sih merasok ya ke dalam memori dia gitu. Ini guys sebagai penutup aku mau kasih tips. Tips untuk bisa punya meet time ala Melisa Gandasari adalah ajarkan anak disiplin waktu dan hidup dengan teratur. Bener sih tadi yang Melisa sampaikan kalau anak-anak biasanya ya aduh anak aku begadang. Nggak bisa nih aku aduh capek banget ayo tidur dong tidur dong. Ya nggak dibiasain sih dari kecil tidur cepat. Ini anak-anak disiplin well jam 7 udah tidur punya waktu lah bangun lagi. Tadi bangun jam berapa anaknya? Jam tengah 6 pagi. Berarti kan punya waktu hampir 12 jam. Hampir 12 jam untuk diri sendiri. Sementara nggak mungkin dong mama papanya jam 7 malah udah tidur. Iya dong. Paling cepat tidur jam berapa? Jam kadang-kadang 11, 10, 11. Si? 7. Kita taruh jam 10 ya average-nya ya. 7, 8, 9, 10. Setiap hari punya 3 jam, 4 jam untuk meet time. Jadi sebenarnya itu mengajarkan disiplin waktu teratur sama apa mengajarkan anak-anak tuh melakukan sesuatu secara teratur. Disiplin waktu itu bisa membuat kita setiap hari punya meet time dan tidak membuat kita lelah. Tidak membuat kita marah-marah. Penting. Love, 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 love banget. Love banget bener. Sederhana ya? Sederhana, betul. Harus disiplin, harus sepakat sama suami. Yang paling penting supaya hubungan kita sama anak juga nggak rusak ya. Betul. Karena kalau sering, aku dulu aku bukan orang yang angel, sabar gitu ya. Karena aku tahu keterbatasan aku aku suka marah-marah. Jadi menurut aku mendingan kita atur waktu yang tepat supaya ya tadi lah marah-marah gitu. Iya sih. Sekarang lebih jarang marah kok, Ci. Sebenarnya kita jadi punya lebih apa ya, lebih konten juga buat diri kita. Kita lebih punya apa bisa sendiri, bisa juga jadi yang nggak digerecokin terus-terusan. Ada kok. Betul. Di malam hari sebelum tidur, di antara waktu anak-anak tidur dan sebelum kita orang tuanya tidur. Oh, mudah kan? Tapi mesti dibiasain dulu moms. Kita kata Melisa. Melisa, thank you so much udah sharing. Seren banget ya. Tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang Melisa selain melihat konten-kontennya. Jadi sekarang tahu kan tentang Melisa seperti apa. Ibu yang, oh terasa ibu yang disiplin ya. Keletan nih mukanya. Tajam. Terima kasih ya udah sharing. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Momstalk edisi kali ini. Jangan lupa juga lihat di website cerita tentang Melisa dan juga Maxwell dan juga Maddy. Maddy. Panggilan. Yes. Sampai jumpa moms. Bye. Sampai jumpa.